Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya menunjukkan pertanyaan komentar Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Pertanyaannya sebegini Bebidan ini kan saya baru saja Lahiran anak pertama sekitar 3 minggu yang lalu Kalau saya langsung program KB Gimana ya? Boleh atau tidak Soalnya saya mau ngasih Jarak gitu antara lahiran Anak pertama ini sama anak kedua Oke langsung saja Saya saja pertanyaannya ya Tetapi sebelumnya jangan lupa di tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng Notifikasi agar tidak ketinggalan Video-video dari saya Terima kasih Jadi Setelah lahiran Anak pertama ya sudah 3 minggu yang lalu Jika darah Nifasnya Sudah berhenti itu berarti Ibu boleh KB ya Karena sudah 3 minggu yang lalu ya Terus kemudian dilihat Ibu Menyusui atau tidak Jika menyusui maka Suntik KB yang boleh Itu yaitu Maaf Untuk KB yang boleh Yaitu KB IUD Suntik KB 3 bulan Suntik KB 3 bulan Ataupun kondom Tidak keluar Terus Ataupun ibu sudah men Itu harus KB ya Ataupun Kalau sekarang Ibu sudah Nifasnya sudah Berhenti Maka bisa Langsung KB Karena dikhawatirkan Akan terjadi Kebobolan ya Kalau tidak Segera KB ya Terserah ibu Maka KB IUD KB IMPLAN Terus Ataupun KB Suntik 3 bulan Menurut Kemawanan ibu Dan juga Keadaan Ya Keadaan Tubuhnya Ya Cocoknya Memakai apa Seperti itu Oke Sekian dulu Jawaban dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima kasih